FK Senika akan berhadapan dengan Pohroni dalam lanjutan Liga Slovakia untuk mengamankan klub ini dari degradasi. Kemenangan sangat diperlukan FK Senika, guna mengangkat mental tim yang diketahui sedang hancur-hancurnya. Kekalahan demi kekalahan membuat tim ini down dan diprediksi akan sama seperti ini jika gaji belum juga dibayarkan. Namun, Egi dan Witan yang menjadi tulang punggung FK Senika menatap laga ini sebagai ajang pembuktian. Mental mereka terus bekerja meski tim sedang dalam kondisi terburuk dan hal ini mendapatkan respon positif dari pelatih FK Senika. Pemain FK Senika rata-rata ditunggak gajinya dari 3 hingga 7 bulan. Tentu saja, hal ini bukan menjadi berita sedap di tengah tim yang sedang berjuang menggapai final Piala FA Slovakia. Dua winger timnas Indonesia, Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman juga termasuk dari pemain yang terdampak penunggakan gaji. Namun, seperti yang bisa kita lihat, keduanya masih bermain secara reguler dan bertarung demi kostum FK Senika. Untuk itu, pelatih FK Senika, Pavel Suster, angkat topi bagi pemain-pemain yang masih mau berjuang walau klub tengah diterpah krisis finansial. Kami sepakat bila seluruh pemain yang ada saat ini akan tetap bertanding pada Sabtu 9 April 2022 besok melawan Pohroni, kata Suster. Kami tetap menargetkan kemenangan daripada hasil imbang, demi terhindar dari degradasi, tambahnya. Nah, akankah FK Senika dapat meraih kemenangan? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!